Terima kasih Anda masih bersama kami. Dari informasi emiten pemirsa, di mana PT Pembangunan Perumahan Persero TBK akan melubur ke dalam Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan. Meski demikian, perseroan tidak akan mengubah strategi bisnis di tahun ini. PT Pembangunan Perumahan Persero TBK akan melubur ke dalam Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan bersama dengan PT Wijaya Karya TBK, PT Amartakarya, PT Bina Karya, dan PT Indah Karya. Di mana sebanyak 51 persen saham seri B milik pemerintah akan dialihkan sebagai penyataan modal negara ke dalam modal saham Perumperlumnas. Dan saham seri A tetap dimiliki pemerintah. Direktur utama PT Pembangunan Perumahan TBK, Lukman Hidayat menjelaskan, dengan meluburnya perseroan ke dalam Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan, tidak akan mengubah strategi bisnis perseroan pada tahun ini. Di mana emiten berkode saham PT PP ini terfokus menjalankan tujuh lini bisnisnya. Yang saya tak buat di tahun 2019 sampai dengan sekarang belum ada perubahan. Dan kita juga masih menunggu tentang holding ini, proses terbututnya sampai persetanya boleh. Dan ini kita baru melaksanakan perubahan dalam pasar. Sehingga nanti kalau sudah berubah seperti apa, dan tender-tender lainnya seperti apa, kan memang tahun 2018 ini, tahun 2019 ini kan terjadinya holding. Nah, kita secara spesifik ada perubahan besar, nggak ada. Dengan bersinerginya perusahaan BUMN di sektor perumahan dan pengembangan kawasan, akan meningkatkan kemampuan bisnis antar lini usaha. sehingga kedepannya akan menjadi lebih efisien dan memperbesar peluang ketersediaan lembeng bagi program pembangunan perumahan nasional. Jakarta Gilan Palitia untuk IDX Channel.